Video seorang bakal calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur, ngamuk viral di media sosial. Tanya sendiri, calon kades tersebut juga mengerahkan massa untuk merusak fasilitas kantor desa. Bahkan mereka juga membawa celurit hingga membuat warga teriak ketakutan. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Terang Media pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam video tersebut terlihat sejumlah massa yang ngamuk di kantor balai desa. Massa juga terlihat membanting meja kursi di lokasi. Sejumlah wanita pun terdengar historis dan berusaha menenangkan sejumlah massa. Bahkan seorang pria juga terlihat membawa sabit. Pria itu lalu ditenangkan warga dan juga anggota polisi yang berada di lokasi kejadian. Dari keterangan yang ditulis pengunggah, hal itu dilakukan lantaran salah seorang bakal calon kepala desa tidak lolos seleksi. Insiden itu terjadi, seusai panitia hanya meloloskan satu dari empat bakal calon kepala desa. Hal ini dibenarkan oleh wakap Polres Pamekasan Kompol Azi Pratas Guspitu. Dari empat bakal calon yang mendaftar, tiga balon yaitu Daud, Dahril, dan Samsuri dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi pemberkasan. Sedangkan satu bakal calon yang lolos hanya Toradi saja. Sehingga pendukung dari bakal calon yang tidak lolos mengamuk dan mendatangi kantor kepala desa untuk bertemu dengan panitia. Agar tetapi panitia tidak mau menemui masa hingga membuat warga yang datang semakin marah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!